Berebut mainan Sebagian dari kita tentu sering melihat tingkah anak-anak kecil yang berebut mainan. Menangis, ingin dibelikan permen, dan lain-lain. Dalam hati kita sebagai orang dewasa berkata, Aduh, anak-anak ini gimana ya? Mainan murah kok jadi rebutan, gara-gara tidak dibelikan permen kok nangis, dan lain-lain. Begitulah kira-kira perumpamaan dunia. Kita jungkir balik mengejar dunia. Berantem dengan saudara, gara-gara perkara dunia, lembur, berhutang riba, dan seterusnya. Semuanya gara-gara berebut mainan yang namanya dunia. Padahal nanti setelah kematian, setelah melihat kondisi padang mahsyar, dengan jelas, dengan terang benderang, kita akan menangis, dan menyesal. Kenapa dulu? Kok bodoh sekali saat masih berada di dunia? Dunia yang tidak ada harganya kok jadi rebutan? Dulu menangis dan sedih karena luput mendapatkan dunia. Namun sesuatu yang berharga dan kekal, dulu malah ditinggalkan atau diremehkan. Kurang lebih persis seperti orang dewasa, melihat tingkah anak kecil yang berebut mainan, menangis karena permen. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan untukmu, tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam.